Udah nge-record kan, ya? Udah, udah. Buka, ya. Coba, next. Next, next, coba next. Bentar dulu. Tuh. Alang-alang. Kalau nggak, gue aja. Udah, nggak apa-apa. Gue aja. Over. Udah. Terima kasih. Oh, ini jelasenah. Oh, lah. Gue buka, ya. Gue orang pede. Oh, iso. Mulai, ya. Gue buka, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memperjelas tentang konduktor. Sebelumnya kami dari kelompok satu ada Abdul Aziz, Ahmad Leo, saya sendiri, Agung Nugroho, Ari, Bagas, Dimas, Heri, dan Indra Jaya. Untuk materinya akan dijelaskan oleh Mas Indra. Untuk Mas Indra, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan konduktor. Konduktor adalah bahan yang konduktifitasnya tinggi sehingga dapat mengandalkan listrik dengan baik. Konduktor sering disebut dengan pengantar karena dapat mengantarkan arus listrik. Contoh dari konduktor yaitu tembaga, seng, aluminium, dan bajak. Untuk karakteristik konduktor sendiri dibagi dua jenis yaitu karakteristik mekanik. Yang kedua karakteristik listrik. Contohnya ada gambarnya. Untuk sifat bahan konduktor, pertama ada daya hantar listrik. Arus yang mengalami dalam suatu pengantar selalu mengalami hambatan dari pengantar itu sendiri. Besar hambatan tersebut tergantung dari bahannya. Besar hambatan tiap pengantarnya dengan luas penambang 1 mm rupiah pada temperatur 200 celsius dinamakan hambatan jenis. Untuk poefisien temperatur hambatan. Setelah kita ketahui bahwa dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume. Bila terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai jika temperatur suhu naik dan akan menjauh jika temperatur suhu turun. Ini untuk kode resistornya. Next. Untuk daya hantar panas. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu. Diberhitungkan dalam satuan kalori per jam 0 celsius. Terutama diperuntungkan dalam pemakaian mesin listrik serta perlengkapannya. Next. D. Daya tegangan tarik. Sifatnya ini sebuahnya sangat penting. Terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus dikodohi kekuatannya. Terutama menyangkut penggunaan dalam pendistribusian tegangan tinggi. Next. E. Timbulnya daya elektromotoris termo. Sifat ini sangat penting sekali terhadap dua titik kontak yang terupadari dua bahan logam yang berlainan jenis. Karena dalam suatu rangkaian, arus akan menimbulkan daya elektromotoris termo sendiri bila terjadi perubahan temperatur suhu. Next. Next. Cool. Cash, next. Next. untuk klasifikasi konduktor menurut bahannya pertama kawat logam biasa contoh BPC per koper konduktor contohnya kayak seperti gambar di samping UTP terus yang B AAC all aluminium alloy konduktor next dua kawat logam campuran kalau contoh kawat logam baduan komposit seperti kawat baja berlapis tembaga copper clad steel next untuk klasifikasi konduktor menurut konstruksinya pertama kawat padat solid wire berpenampang bulat kedua kawat berlip standar wire terdiri dari 7 sampai dengan 61 kawat padat yang dilip menjadi satu biasanya berlapis dan konsentris ketiga kawat berongga hollow konduktor adalah kawat berongga yang dibuat untuk mendapatkan garis tengah luar yang besar next untuk klasifikasi konduktor menurut fisiknya pertama konduktor telanjang kedua konduktor berisolasi yang merupakan konduktor telanjang dan pada bagian luarnya disolasi sesuai dengan peruntukan tegangan kerja contoh kabel twisted kedua kabel NYY tiga kabel NYC kabel ketiga keempat kabel NYF GPJ sekian penjelasan konduktor dari kelompok kami untuk pertanyaan bisa di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati